dan coel di dalamnya wow, hijau hmm, klenyer, klenyer sedap, nikmat surga semangat pagi, Karners kembali lagi dengan saya, Samuel Gun kita jumpa di channel This is God masak mudah, enggak bikin lelah disini ada satu bahan yang rasanya kalau dimakan itu benar-benar enak sekali apalagi kalau dilihat dari penampilannya itu cantik sekali, hijau dan putih dan kita hari ini akan membuat itu yaitu kita akan membuat lumpur surga wow, ini bukan kue lumpur yang pernah saya buat ya, ada linknya disitu ada dua sebenarnya belumpur, tapi ini lumpur-lumpur yang ada cetakannya begitu dan teksturnya, lembutnya itu kayak lumpur begitu dan itu enak sekali dan kali ini bahannya cuma terbagi menjadi dua saja nih disini satu yang pertama dan yang kedua kita akan langsung perhatikan bahan-bahannya itu apa saja ya, Karners ya yang pertama adalah kita menggunakan daun pandan ini daun pandannya saya kecil-kecil jadi agak banyak kalau yang besar-besar mungkin bisa dikurangi separohnya ya dan juga untuk memblendernya karena nanti akan di blender kita membutuhkan air langsung saja kita eksekusi ya nah Karners untuk membuatnya gampang sekali kita akan gunting-gunting daun pandannya masukkan di dalam sebuah blenderan seperti ini ya Karners setelah itu langsung saja tuang airnya dan blender dia sampai benar-benar halus nah Karners untuk daun pandannya pilih yang warna hijau tua ya supaya keluar warnanya hijau seperti ini nah setelah jadi blenderannya halus kita akan saring dia dan jadi deh sekarang saya akan menjelaskan bahan-bahan lainnya apa saja yang kita gunakan gampang sekali disini saya membutuhkan 3 putih telur nanti tidak perlu pakai mixer dikocok-kocok saja ini telur setelah itu pakai tepung terigu supaya untuk mengentalkannya sedikit dan juga ada gula pasir dan tidak lupa kita pakai santan santannya saya pakai santan yang saset saja kalau mau pakai yang murni juga monggo silahkan dan juga ada garam sedikit supaya mengimbangkan rasa manisnya dan ditambah satu lagi dengan vanili dan untuk bahan yang kedua nih Karners ini saya memakainya juga gampang sekali ini bahan putihnya saya memakai tentunya santan juga satu saset saja ukurannya 65 mili yang ini terus saya tambahkan juga dengan air dan juga yang lainnya ada dua macam tepung ada tepung maizena dan satunya lagi saya pakai tepung beras ini kombinasi yang bagus untuk memberikan tekstur kental tapi juga agak crunchy nantinya dan tentunya juga ada gula sedikit saja dibanding yang tadi dan ada garam nah Gunners semuanya sudah saya jelaskan nanti kita akan pakai cetakan seperti ini biasanya ada cetakan yang ini agak panjang tapi juga bisa pakai cetakan yang agak lebih pendek dan gemuk itu akan lebih bagus jadi kalau dijual wah tentunya laris manis ya Gunners oke kita mau langsung saja ya bagaimana cara mengeksi semuanya ini tentunya yang paling gampang ikutin terus langsung saja check this out langkah pertama pecahkanlah 3 putir telur pada baskom lalu kocok sebentar hingga rata berikutnya masukkanlah tepung terigu gula pasir garam vanili bubuk dan santan kental aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata selanjutnya tuang cairan pandan yang tadi ya lanjutkan mengaduk sampai rata setelah itu tuang pada saringan supaya tidak berkerindil oke saatnya kita tuang pada cetakan ini kuenya jadinya cuma 7 cup ya bergantung pada ukuran cupnya kukus selama 20 menit sambil menunggu kita buat lapisan putih tuang air pada panci tuang juga santan kentalnya beri tepung maizena tepung beras gula pasir dan garam aduk-aduk hingga rata dan tidak berkerindil oke sekarang kita nyalakan apinya dengan ukuran kecil yuk aduk-aduk terus hingga adonan putih ini mulai mengental nah sekarang kita tuang adonan putih ini di atas adonan hijaunya seperti ini ya lalu ratakanlah atasnya ini dengan sendok kukuslah semuanya selama 10 menit saja setelah 10 menit langsung angkat dari kukusan dan dinginkan bisa juga dimasukkan dalam kulkas supaya lebih enak oke lumpur surga siap disajikan yes ini dia yang kayak dari surga karena lembut sekali dan baunya itu gurih dan nikmat sekali ganers ini dia saya persembahkan lumpur surga yang tentunya wow ini ada putih-putih setelah itu ada hijau di dalamnya rasanya sudah tidak nahan mau nyoba saya akan coba satu kita coba eksekusi kita langsung dip disini dan coel di dalamnya wow hijau hijau yang hijau itu kres 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 nyos terus putihnya agak asin-asin sedikit itu melapisi benar-benar kayak awan gitu ya benar-benar enak sekali dan ini dia lumpur surga yang wah ganers ini enak juga kalau disimpan di kulkas dingin dan yang tentunya gampang jadi ide jualan ganers atau disajikan untuk keluarga kita wow lumpur surga ganers monggo silahkan dicoba di rumah kalau udah nyoba satu kurang mohnya terus-menerus ini masih hangat sekali ini ganers benar sedap nikmat surga ganers untuk mendapatkan resep-resep lain subscribe dan like video ini